Kita ke informasi lain, pemirsa seorang montir di kota Padang, Sumatera Barat bisa menyulap ban bekas yang sudah tidak terpakai menjadi deretan pot bunga cantik bernilai ekonomi tinggi. Tidak percaya? Berikut liputannya. Melalui tangan dingin Pak Isan, ban bekas yang sudah tidak terpakai ini bisa disulap menjadi sebuah pot bunga cantik berbagai kreasi. Pria parubaya yang biasanya bekerja sebagai montir ini menyulap bengkelnya menjadi tempat pengerajin pot bunga setelah usahanya di bengkel gulung tikar akibat pandemi COVID-19. Berlokasi di daerah perbatasan kota Padang dengan daerah Padang, Pariaman, Sumatera Barat bengkel pot bunga Pak Isan ini pun kerap ramai dikunjungi oleh pembeli bahkan dari luar daerah. Untuk satu buah ban radial ukuran 17 inci Pak Isan bisa menghasilkan dua buah pot bunga bermotif bunga matahari. Dengan peralatan seadanya, ia pun memotong serta membentuk karet ban tersebut menjadi sebuah motif pot bunga secara manual. Karet ban yang telah dimotif kemudian dibalik sehingga membentuk sebuah lingkaran dan selanjutnya dijahit dan menjadi sebuah pot bunga. Untuk mempercantik tampilannya, masing-masing pot bunga tersebut diberi cap dengan warna cerah. Tak hanya pot bunga, Pak Isan juga bisa membuat ayunan dan perabotan rumah tangga dari ban. Hasil kerajinan tangan dari ban bekas ini dijual dengan harga berkisar dari Rp40.000 hingga Rp150.000 tergantung motif dan ukurannya. Dalam satu harinya, usaha perbunga dari ban bekas ini bisa meraup omset Rp2 hingga Rp4.000.000. Bahkan hasil kreasi dari ban bekas ini juga bisa dipesan secara online. Nah, bagi Anda yang hobi bercocok tanam di rumah, tak ada salahnya mengoleksi salah satu pot bunga cantik dari ban bekas kuatan Pak Isan ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.